Maka Allah yang telah memperjalankan antum, antum ini berjalan menuju ke sini karena apa? Taufiq ya Allah. Allah masih sayang sama antum. Yang lain mungkin jam segini masih sibuk dengan urusan dunia. Atau sibuk lagi cari masker biar terhindar dari... Baca Al-Quran itu bukan cuma hanya segera baca, tapi baca untuk meraih ilmu. Ilmu di situ kan ada perintah, ada larangan, ada kisah, ada pelajaran, ada syariat. Semua terdapat di dalam Al-Quran. Maka itu di situ ada ilmunya. Nabi bilang dalam hadisnya, Sohid Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Maaf. Ada yang niat mandi tengah malam karena gerah. Atau karena kebersihan. Ada yang mandi tengah malam karena ingin biar seger badannya, biar bisa sholat malam. Niatnya berbeda tidak? Pahalanya berbeda tidak? Berarti pasti ada berbedaan. Ibu-ibu yang ke sini. Halo? Bapak-bapak yang ke sini. Apa karena mungkin sekali mampirmu ada gajian? Saya ikut. Memang subhanallah, Allah yang menggerakkan. Bukan antum sendiri yang cerdas atau orang salih. Tidak. Tidak ada di situ. Levelnya urusan Allah itu hal tersebut. Allah yang menggerakkan. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Antum ini bukan jalan sendiri, tapi digerakkan. Nabi Muhammad, Isra' sendiri tidak. Nabi bukan Isra' sendiri atau Ma'ara' sendiri tidak. Allah bilang, Asra' bi'abdi. Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Maka Allah yang telah memperjalankan antum. Antum ini berjalan menuju ke sini. Karena apa? Taufiq ya Allah. Allah masih sayang sama antum. Yang lain mungkin jam segini masih sibuk dengan urusan dunia. Atau sibuk lagi cari masker. Biar terhindar dari... Tapi antum malah mencari Allah. Orang yang cari Allah, Allah tundukkan segalanya untuk... Segala urusan dunia untuknya. Tapi orang yang kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya walaupun dia punya semuanya. Ada orang, maaf. Banyak hartanya, tetapi tidak merasa nyaman. Maka harta itu tidak membuat kenyamanan. Yang membuat kita nyaman itu apa? Dekatnya seorang hamba kepada Allah. Dekatnya seorang hamba kepada firman Allah. Bayangkan, Orang rumahnya besar. Biasa orang-orang kayak temboknya tinggi-tinggi kan? Anjingnya ada berapa? Satpamnya berapa? Kalau orang miskin, Alhamdulillah kayak kita tidak ada. Pintu rumah juga tidak ada, tidak masalah, tidak ada yang hilang. Kayak orang lagi pusing, datang ke dokter. Pak dok, kok setiap mau tidur pusing kepala terus. Kata dokter, Bapak sudah minum, Udah berkali-kali, tapi tidak berhasil juga. Yaudah Bapak kalau tidur, buka pintu dan buka jendela, biar nanti pusingnya keluar. Beliau praktekan, besok pagi hari datang ke dokter. Pak, gimana? Pusingnya hilang? Alhamdulillah, pusing saya hilang, motor hilang, kulkas hilang. Maka, Maka, kalau kita benar-benar punya niat yang baik, kita akan memperoleh sesuai dengan niat. Yang sengaja datang ke sini, pahalannya berbeda dengan orang yang cuma lewat, mampir. Tapi maaf, ada juga yang telpon temannya, eh lagi di mana? Eh, yuk kita keluar. Maaf, saya ikut kajian. Di mana? Di majjid Al-Latif. Ikut dong. Ini niatnya untuk ikut kajian, atau karena mau ketemu teman, karena habis itu jalan. Dia kan ke sini bukan niatnya karena mau ngaji, tapi mau ketemu teman. Apa kata malaikat yang sayyahun itu? Malaikat yang keliling, mencari majlis ilmu, seperti majlis ilmu antum ini? Tiba-tiba malaikat bilang, apa kata Allah? Ya, wahai malaikat, aku ampuni semua yang ada di majjid Al-Latif sekarang. Amin. Mudah-mudahan kalian semua masuk surga. Amin. Tapi sesudah saya masuk dulu, insyaAllah. Nggak apa-apa kan? Ikhlas? Ikhlas? Para jamaah ini, Allah SWT. Kata malaikat apa? Ya Allah, mereka ini lagi bermajlis ilmu di majjid Al-Latif. Kata Allah, aku ampuni semua. Malaikat protes, tapi di situ ada orang yang datang bukan karena majlis, tapi karena ada urusan dunia. Mau ke teman-teman atau ada urusan. Apa kata Allah? Mereka ala-ala sebuah kaum, orang-orang salih yang duduk di majlis ilmu ini, mereka sebuah kaum, yang siapapun duduk dekat mereka, dengan mereka, insyaAllah tidak akan sensara. Tidak akan rugi. Pasti akan beruntung. Itulah kita duduk dengan orang salih. Itulah kita dekat dengan orang menghafal Quran. Kita dekat dengan orang yang ahli ibadah. Kita dekat dengan orang ahli zikir. Pasti kita keceprekan daripada keberkahannya. Kita kalau punya teman kaya lagi bagi-bagi duit, ya masa temannya lagi kita lagi duduk sebelahnya? Ya, ya kami juga sekalian. Begitu. Subhanallah. Para jamaah yang diberikan Allah, Quran sebagai manhaj hidup kita. Manhaj untuk kehidupan kita. Ayo kita coba hitung niat-niat kita baca Al-Quran seperti apa. Biar kita keluar dari niat cuma baca dan hafal dua. Yang pertama, Iqra' al-Qur'ana li'annahu kalamullah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah apa? Firman Allah SWT. Antum kalau cinta dengan Allah, pasti mencintai firman. Kalau Antum senang dengan seorang guru, senang ulama, kalau Antum ngomong dengan teman, Ustaz Fulan bilang ini, Ustaz Fulan bilang ini, Ayah Zahid bilang ini. Berarti Antum sayang sama orang tersebut. Kalau Antum cinta sama Allah, berarti Antum juga harus mencintai firman Allah SWT. Maka yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan niat apa? Ini firman Al, ini firman Al, ini firman Allah. Kemudian yang kedua, Iqra' al-Qur'ana li'ajlil il wal'amal bi'l. Baca'lah Al-Quran dengan niat anda memperoleh ilmu dan diamalkan. Halo? Masih ada kehidupan? Baca Al-Quran itu bukan cuma hanya segera baca, tapi baca untuk meraih ilmu. Ilmu di situ kan ada perintah, ada larangan, ada kisah, ada pelajaran, ada syariat. Semua terdapat di dalam Al-Quran. Maka itu di situ ada ilmunya. Tapi kalau peroleh ilmu, jangan pelit, harus dikerjakan, harus diamalkan. Maka Allah SWT turunkan firmannya surat Al-Baqarah tentang orang-orang Yahudi atau Bani Israel dikhusus. Apa kata Allah? Atak nurunan nasa bilbir watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'akidun Atak nurunan nasa bilbir kamu ini menyuruh orang berbuat baik. Sedangkan kamu sendiri tidak melakukannya. Itu musibah. Ayat ini turun kepada Bani Israel dan pembicaraan ya kitabnya kepada ulama Bani Israel. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV